Jumat 23 Agustus YLBHI turut menemukan adanya dugaan penyalahgunaan prosedur hukum oleh aparat, diantaranya aksi pemukulan dan penembakan gas air mata, serta penahanan masa tanpa administrasi dan penyidikan yang sesuai prosedur. Pengacara publik LBH Jakarta Fadil Al-Fatah mengatakan saat ini belum ada kejelasan terkait proses penangkapan. Pihaknya pun akan melakukan segala upaya membebaskan masa aksi melalui langkah advokasi pada lembaga-lembaga pengawas. Ini bisa jadi langkah advokasi kami ke depan, langkah hukum yang bisa kami ambil gitu ya untuk mendorong adanya pertanggung jawaban secara hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam hal ini kami duga dilakukan oleh Polri gitu. Selebihnya, YLBHI mendorong masyarakat untuk menghubungi narah hubung YLBHI apabila membutuhkan bantuan, pendampingan, serta pengaduan pada warga yang terdampak pelanggaran hukum dalam aksi demonstrasi 22 Agustus lalu. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Royrosa Bakhtiar, Kantor Berita Antara, mewartakan.